Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong menggelar rapat pleno terbuka. Pendetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2018 minggu tadi, KPUD menetapkan pasangan Anang Syafiani dan Mawardi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2019-2024. Pendetapan ini baru bisa terlaksana setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan proses sidang perselisihan hasil perhitungan suara Pilkada Tabalong 2018. MK memutuskan pasangan calon Haji Anang Syafiani dan Haji Mawardi memperoleh suara terbanyak dari tiga pasangan calon lainnya, yaitu sebanyak 44.376 suara atau 35,92 persen dari total suara SA. Dengan dilakukannya penetapan ini, maka berakhir sudah rangkaian tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah di Tabalong. Selanjutnya, hasil penetapan ini akan diserahkan kepada DPRD dan Gubernur untuk dilakukan proses pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Haji Anang Syafiani dan Haji Mawardi. Setelah ini, kami menyelesaikan kepada pihak terkait dalam rangka pelantikan. Jadi KPU itu hanya menyelesaikan pada tahap penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih saja. Jadi selanjutnya akan pihak terkait, akan proses terkait masalah pelantikan. Pasangan calon Haji Norhasani dan Haji Edi Anor Idur berada di posisi kedua, yakni dengan perolehan sebanyak 41.159 suara. Pasangan calon Haji Anor Farida dan Aspianor berada di posisi ketiga, dengan perolehan sebanyak 30.502 suara, serta pasangan calon Haji Winarto dan Haji Ali Sipki di posisi keempat dengan perolehan sebanyak 8.136 suara.